Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memuji inovasi yang dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI yang telah membangun infrastruktur pelayanan berbasis teknologi informasi. Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat pada Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Agus Uji Hantara saat berkunjung ke Badiklat Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu 13 November mengatakan saat melihat e-office, semua pelayanan sudah menggunakan teknologi informasi sehingga semua bisa terlihat. Ia menilai teknologi informasi yang telah dibangun juga sudah dapat digunakan oleh semua jajaran di Badiklat Kejaksaan RI dan pihak terkait lainnya. Selain itu, jajaran di Badiklat juga telah menguasai penggunaan pelayanan berbasis teknologi informasi atau e-office. Menurutnya, penggunaan e-office akan berdampak luas terhadap pelayanan dan mempercepat perubahan sebab kunci sukses perubahan diantaranya dibangunnya sistem teknologi informasi. Ia menjelaskan bahwa kunci sukses perubahan ada tiga yaitu komunikasi pimpinan dengan jajarannya, dibangunnya sistem teknologi informasi, dan yang ketiga sering diingatkan. Agus menambahkan setelah berkunjung ke Badiklat Kejaksaan RI, merasa optimis reformasi birokrasi dapat terwujud di lingkungan Kejaksaan RI. Agus juga memuji keberhasilan dan keasrian lingkungan komplek Badiklat Kejaksaan RI. Agus sendiri datang ke Badiklat Kejaksaan RI dalam rangka evaluasi pembangunan zona integritas atau ZI, wilayah bebas dari korupsi atau WBK, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Di mana Badiklat Kejaksaan Republik Indonesia telah memperoleh predikat WBK dan telah mencanangkan WBBM.